Ayo guys, buruan subscribe Orlean Studio dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Motor port untuk dua motor, ruang cell space, ruang keluarga sekaligus ruang tamu, dua toilet, tiga kamar tidur, dapur, ruang makan, dan garden rooftop nih guys! Bentuk bangunan ini didesain dengan gaya kontemporer tropis nih guys! Dengan elemen beton dan kayu pada fasad bangunan dipadukan dengan bentuk kisi-kisi unik Jadi desain ini terkesan kontemporer dan kekinian pastinya! Kita langsung masuk ke dalam rumahnya yuk! Pada area lantai satu, di bagian depan kita jadikan sebagai tanggul untuk menahan air banjir nih guys! Area ini kita gunakan sebagai motor port juga bisa menjadi cell space untuk berjualan sesuai request dari Honey Benny! Di video kali ini kita isi sebagai carport dulu ya guys! Buat kalian yang ingin bikin rumah seperti ini bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian ya guys! Oke guys, selanjutnya kita masuk ke dalam rumah Kita bisa menaiki tangga yang kemudian disambut dengan ruang tamu sekaligus ruang keluarga nih guys! Duh, makin gak sabar yang mau lihat isinya! Nah, yuk kita masuk ke dalam! Let's go! Ruangan ini punya bukaan jendela di bagian depan box tanaman Jadi bikin rumahmu terlihat hijau dan sejuk pastinya! Hehehe Kita turun ke area bawah Ada dapur dan ruang makan yang besar dengan plafon yang tinggi banget nih guys! Jadi ruanganmu terkesan lebih luas lagi pastinya! Area ini gak akan kena banjir nih guys! Meskipun di lantai dasar karena sudah dibandung oleh dinding carport nih guys! Hehehe Ruangan ini ada taman kecil di belakangnya juga loh! Dan jendela jendela besar yang bikin ruanganmu terasa makin luas dan segar tentunya! Hehehe Kita lanjut ke kamar mandi lantai ini yuk guys! Kamar mandi ini berukuran 3x1,5 meter nih guys! Yang diposisikan di area depan rumah untuk membendung air banjir dengan lapisan dinding marmer nih guys! Pada kamar mandi ini pastinya! Hehehe Lanjut ke lantai 2 yuk! Kita masuk kamar utamanya yuk guys! Pada kamar utama ini kita tempatkan di bagian depan agar mendapat view jendela yang paling bagus dari kamar lainnya nih guys! Dengan ditambahkan box tanaman pada bibir jendelanya nih! Tentunya fasilitas kamar utama ini paling lengkap dengan lemari besar dan TV dengan backdrop yang keren banget pastinya! Hehehe 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 selamat menikmati lanjut ke kamar anak yang pertama yuk kamar ini berukuran 3x2,5 meter dengan desain dinding kayu yang dipadukan dengan banyak cermin agar ruangan ini terkesan luas nih guys kamar ini kita berikan bukaan jendela ke bagian depan rumah agar masih dapat view pemandangan dan sirkulasi udara meskipun letak kamar ini di belakang kamar utama lho kita masuk ke kamar mandi ya yuk kamar mandi ini berukuran 3x1,5 meter nih guys yang bakal menjadi fasilitas kalian di lantai ini karena letak toilet lantai dasar yang terlalu jauh jadi kita sediakan toilet di lantai ini juga lho hehehe lanjut ke kamar anak yang kedua yuk kamar anak ini berukuran lebih besar nih guys dari kamar anak yang pertama dengan desain yang sama permainan dinding kayu dan dinding kaca kamar ini lebih diperuntukkan untuk kamar anak perempuan ya guys dengan fasilitas dan kebutuhan yang lebih banyak pastinya pada bagian belakang kamar ini ada bukaan jendela lebar sebagai sirkulasi udaranya nih jadi kamar ini bisa makin sehat dan udaranya makin sejuk pastinya oke guys kita naik ke lantai rooftopnya yuk let's go rumah ini dilengkapi dengan garden rooftop nih guys jadi buat kalian yang suka bikin acara kecil-kecilan nih guys di lantai ini kalian bisa menikmati view pemandangan di ketinggian 4 lantai pastinya keren banget dan bakalan asik banget tentunya hehehe gimana nih guys desain rumah kali ini terkesan mewah meskipun di lahan kecil 5x12 meter nih terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman kalian ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye